pemirsa di kuartir final kali ini sudah ada e-16 peserta atau e-16 racer yang akan bertanding untuk memperebutkan menuju ke babak selanjutnya dan pertandingan di kuartir final ini masih menggunakan sistem m4 racer battle m4 racer jadi pastikan racer andalan anda masuk ke babak selanjutnya Hai pemirsa berjumpa lagi dengan saya Mr. Ironman dan rekan saya Bu Yanto dan kali ini kita akan melanjutkan seri dari Dait Sabu Dekas online racing yang sudah masuk ke pres ke-10 dimana res ke-10 nya adalah babak kuartir final dan juga Mr. Ironman kita bisa tahu disini para penonton di rumah juga yang menyaksikan pertandingan pertandingan juga sangat entusiasis sekali dengan prediction di Dait Sabu Dekas online racing kali ini benar sekali Bung Yanto karena kita tahu semua para penonton dan juga racer sama-sama akan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari sponsor kita Dait Sabu dan tentunya buat kalian semua pastikan kalian mengkomen atau memprediksi setelah acara ini setiap race berakhir jangan kalian komen prediksi sebelum pertandingan dimulai ya oleh karena itu kami dari pihak Panitia di Dait Sabu Dekas online racing akan menentukan pertandingan selanjutnya akan di announce di pertandingan yang senang berlangsung ya lebih baik memang seperti itu ya pemirsa dan di kuartir final kali ini akan bertanding adalah dari grup B dimana di grup B ini sudah ada empat racer yang siap bertanding hari ini dan ke empat racer itu adalah Ardian Fima ya lalu juga ada siapa lagi lupa kan ala nomba beban aja kamu ya ada juga bio ID lalu ada Daniel Budiana 8 dan yang terakhir yang kemarin kemarin luar biasa pertandingan sebelumnya BC Dekas fotografi lalu juga diprediksi dari komen-komen di video sebelumnya didapatkan adian firma dengan 32 persen lalu ada bio ID dengan 18 persen lalu Daniel Budiana 8 dan tertinggi BC Dekas fotografi 35 persen baik menggantok tidak perlu menunggu lama lagi kita langsung aja Masuki ke babak pertama di qualification round pertama eh Emin eh sebelumnya ini aku mau bilang sesuatu yang bahwa eh kurang menyenangkan ini apa itu jadi ya namanya juga kesalahan teknis itu ada dimana saja Amin ya jadi ada salah satu kameramen kita yang biasanya misut di start date ya Iya di round kali ini tuh kali ini tuh file kami harus hilang apa apa ada yang menyantar begini kita kurang tahu gimana bisa tapi tenang aja men tenang aja kita sudah mengakali dengan menggunakan ya kami mendapatkan editor dari negeri Nigeria dan udah siap untuk membantu kita dalam editing di pertandingan kali ini ya pemirsa nampaknya ada sedikit kesalahan mungkin ya dari penjelasan Mister Yanto tadi tapi nggak apa-apa kita lihat saja di pertandingan kali ini bagaimana hasil dari editing dari editor dari Nigeria ini langsung aja Bungyanto ya pemirsa round pertama wuuh wadah nih masih nyanyi boleh bolehlah nggak apa-apa ya Aduh lain kali jangan kayak gitu oke pemirsa run pertama kita lihat saat adi adi firma dan juga UID berhasil di depan dan adian firma memimpin lewati tikungan masih berhasil adian firma masih mimpin jauh di depan di belakangnya BC daikas mengekor hati hasi uh adian firma masih di depan pemirsa nampaknya tiga pressure di belakang terhambat kita bisa lihat adian firma melaju sendiri menuju garis finish dan kita lihat finish oh ternyata BC daikas di belakang menyusul pemirsa di posisi kedua BC daikas eh min power pertama sudah menegangkan sekali di kuartian final ini kita bisa lihat bagaimana adian firma iya uh melaju kencang mungkin karena ada posisi di awal ya jadi posisi di depan tidak akan menguntungkan bagi para racer tentunya ya BC daikas menyalip bisa lihat BC daikas ya menyalip biu ID dan berada di posisi ke-2 tapi sepertinya kita kelihat di sini ya nah ini kita lihat dari kamera di sini oh bc daikas didoreng oleh biu ID dan di belakangnya ada Daniel Budyana bisa lihat sini ah bc daikas berhenti tapi baru sih kita lihat lagi di sini ada yang firma ternyata di belakang oh kita bisa melihat itu bc daikas apakah masih melaju kita masih belum tentu melihat ya adian firma lumayan ini luar biasa beda itu di depan yo nih luncur finish tingin sendiri tapi kita bisa lihat oh ternyata di belakang BC daikas mampu berjalan dan menyusul di posisi ke-2 pemirsa itu sekali oke itu dia untuk rawan pertama kali ini dan prolehan sementara untuk rawan pertama kali ini adian firma memimpin dengan poin lima disusul oleh BC daikas fotografi langsung aja kita masuk ke round ke-2 Bungianto Oke min langsung aja pemirsa kita masukin ke round ke-2 ya pemirsa masih dengan animasi dari editor kita dari Nigeria kita lihat di round ke-2 kali ini BC daikas dan adian firma berada di posisi di depan lampu hijau dan meluncur pemirsa Oh BC daikas memimpin menyalipkan ardian firma melewati daikon lampu habis saja kecelakaan BC daikas mencoba untuk recovery dan masih berhasil melewati lorong kematian dan rest dilewati BC daikas Wow nampaknya BC daikas meluncur sendiri pemirsa seperti ardian firma di round sebelumnya BC daikas mulai menunjukkan Wow finish sendiri BC daikas dan coba sayang sekali tiga racer mengalami kecelakaan pemirsa mungkin Bungianto kita bisa lihat dari instant replay bagaimana mereka kecelakaan ya ya mister aranmin mohon maaf ini kita bisa lihat sini bagaimana didat corner uh hampir saja BC daikas kecelakaan tapi masih bisa recovery dan nampaknya habis dari corner tiga racer saling bertumbuk dan eh macet dia macet gara-gara dari Daniel Budiana memblok ya kita bisa lebih sini ketika BC daikas mencoba untuk recovery di dead corner sayang sekali Daniel Budiana langsung memblok ardian firma dan terjadi perlambatan kecepatan dari kedua racer tersebut dan disesul oleh bioid di belakang tidak bisa melanjutkan pertandingan ah sayang sekali dan pemirsa di round kedua kali ini BC daikas fotografi naik ke peringkat pertama setelah mengumpulkan 5 poin di round kedua kali ini dan masih memimpin sementara BC daikas fotografi langsung kita masuk pemirsa ke round ketiga baik di round ketiga kali ini BC daikas dan Daniel Budi ada 8 berada di posisi di depan meluncur pemirsa kita lihat sekarang iya kita bisa lihat sekarang wow Daniel Budi ada 8 pemimpin di depan dan berhasil melewatinya pemirsa Daniel masih berada di depan pemirsa luar biasa sekali di belakang masih menuncur bioid di lalu di belakang lagi ada BC daikas keempat racer nampaknya sangkat ke petisi sekali di pertandingan kali ini wow Daniel Budi ada peringkat pertama disesul oleh bioid BC daikas dan ardian firma mantap ini di pertandingan ketiga kali ini keempat racer berhasil mencapai finish semua Mr. Erotmin ya betul sekali Bung Yanto wow jauh sekali meninggalkan ketiga racer yang lain luar biasa Daniel Budi ada 8 dimana mobilnya menggunakan bis besi Mr. Erotmin oke oke iya kita bisa lihat dia melaju tanpa halangan dan ketiga racer lain hanya bisa mengekor namun disini kita bisa lihat hampir saja tipis sekali mencoba untuk menyambil Daniel tapi masih jauh ya pemirsa iya betul sekali Bung Yanto dan kita lihat disini keempat racer berhasil mencapai finish dimana bioid di posisi kedua BC daikas posisi ketiga dan ardian firma di posisi akhir dan pemirsa round ketiga kali ini masih berada di posisi atas BC daikas dengan 10 poin wow dan di posisi 2, 3, dan 4 ada ardian firma dan Daniel Budiana dan bioid yang cukup kompetitif sekali selisih nilainya ya pemirsa ya min langsung aja kita ke final round untuk kualifikasi pertama kali ini yang untuk menentukan siapa yang menempat di posisi pertama dan kedua min iya pemirsa lampu hijau meluncur bioid dan Daniel Budian di posisi pandang sekarang ini Budi maaf ya adik ah maaf maksud saya bioid memimpin pemirsa justru di posisi kedua ada ardian firma maksudnya wow sayang sekali BC daikas terhampat pemirsa iya 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 ardian firma mampu mencari bioid wow mantap sekali di round keempat kali ini pemirsa setelah kita melihat bagaimana bioid memimpin pemirsa namun jarak antara racer tidak terlalu jauh itu menyebabkan disini dia disini kita bisa lihat ya mirip nah sekali BC daikas terganggu dan terhampat nah ini dia derama dimulai derama dimulai dimana ardian firma mencoba untuk menyalii bioid dan wow bioid disalip langsung oleh ardian firma tenang sekali bungianto dan kita juga bisa dilihat disini ya wow dan ini membuat ardian firma menduduki posisi pertama dan kita bisa ada pemirsa posisi tertinggi kali ini ardian firma dengan 11 poin lalu dibawahnya menyusul BC daikas fotografi dengan 10 poin wuh itu tandanya ardian firma dan BC daikas fotografi lolos ke babak selanjutnya dan inilah hasil perlehan dari prediction challenge hingga race ke 10 kali ini pemirsa tingkatkan terus poin poin yang ada di daikas online racing kali ini dan pertandingan selanjutnya adalah quarter final dari grup A dimana ada hunting daikas 76 Dwi Ki Tepe Ivan Tama dan Nanda WRDN langsung saja ditulis di kolom komentar siapakah dari 4 racer ini yang akan memperoleh posisi pertama di pertandingan berikutnya dan saya Mr. Ironman juga rekan saya kami pamit sampai jumpa di pertandingan selanjutnya bahagian akhirnya akhirnya Terima kasih telah menonton!